DORNA MURKA Sirkuit Kimbring terancam di Blacklist usai 3 kali gagal gelar MotoGP Finlandia Dornamurka Sirkuit Kimbring terancam di Blacklist usai 3 kali berturut-turut batal menggelar ajang MotoGP Finlandia Dalam pernyataan yang dirilis MotoGP di laman resmi pada Rabu 25 Mei 2022, balapan MotoGP Finlandia 2022 harus batal digelar karena 2 alasan Pertama, masalah homologasi sirkuit Kimbring Kedua, situasi geopolitik yang kurang mendukung sehingga membuat seri ini ditunda sampai tahun depan Kesabaran para manajer DORNA, pejabat asosiasi tim IRTA, inspektor FIM, dan petugas keselamatan Franco Uncini perlahan-lahan habis Sebelumnya, perwakilan dari DORNA dan IRTA telah mengunjungi sirkuit Kimbring yang mempunyai panjang 4,5 km, 21 tikungan, dan 1,1 km yang merupakan trek lurus terpanjang di Eropa Kunjungan tersebut dilaksanakan pada 15 Mei 2022 lalu usai MotoGP Prancis 2022 Hasilnya, akses jalan ditemukan dalam kondisi mengenaskan Seperti jalan evakuasi ambulans belum diaspal dan pedok juga belum dipasang Tidak ada kemajuan dalam langkah-langkah konstruksi yang dibandingkan dengan April Kata seorang pejabat DORNA dikutip dari speedweek.com Terlebih, panditia dari Finlandia itu kembali membuat kesalahan memalukan saat memperbaiki tumpukan ban Hal ini karena tidak sesuai dengan peraturan FIA dan kini harus disusun ulang lagi Sudah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun bahwa pemilik sirkuit Finlandia telah berjuang dengan kesulitan keuangan sejak awal Bahkan sebelum tes MotoGP pertama saat tim penguji pada 2019 sempat ada penghentian konstruksi selama berminggu-minggu Situasi menjadi lebih buruk karena pandemi, penyelesaian yang terlambat, dan perang Ukraina Pemerintah Finlandia sekarang memiliki masalah lain selain membangun dan mendanai arena sirkuit Model bisnis keemering sangat terpengaruh oleh perang Ukraina Karena penyelenggara mengharapkan puluhan ribu pengunjung dari St. Potberg untuk menghadiri acara MotoGP Menyusul pembatalan tersebut DORNA dan FIM dengan tegas meminta pihak Finlandia Untuk menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi yang diperlukan sebelum 22 September 2022 Jika tidak, sirkuit keemering tidak akan dimasukkan dalam kalender MotoGP 2023 Terima kasih telah menonton!